Halo belum ada orang, oke kita tunggu kita tunggu aja dulu sampai ada yang masuk masih belum ada yang masuk juga gimana nih, yes halo, Rizka Prat TZR underscore SL dan semuanya yang lain-lain, selamat sore karena kita sudah jam 3.57, selamat sore semuanya, apa kabar kalian? semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia dan jangan lupa untuk terus menjaga 3M, cuci tangan apa lagi? menjaga jarak sama memakai masker, nah supaya kalian selalu sehat dan terhindar dari segala penyakit, hari ini aku gak pakai masker soalnya ini sebenarnya di ruangan cuma bertiga sama tim Kuiper yang lain dan kita semua Alhamdulillah dinyatakan sehat jadi gak apa-apa ya aku gak pakai masker nah hari ini kenapa? oke, nah hari ini seperti yang sudah disounding juga di IG story dan IG feed kita kalau kita akan mengadakan IG live yang membahas mengenai teknik nah nih, pasti Kuiper yang banyak juga yang pengen masuk ke jurusan teknikan untuk melanjutkan perkuliahannya cuman hari ini kita tekniknya spesifik ke teknik elektro nah waktu itu kita pernah bahas mengenai teknik apa aja teknik industri terus sekarang kita masuk ke teknik elektro aku hari ini bakal ditemenin sama narasumber yang juga handal di bidangnya jadi kalau misalnya nanti kalian bertanya-tanya kayak teknik elektro ini apa? terus apa aja sih keseruan di teknik elektro? nanti kalian bisa tanyain ke narasumber yang akan aku undang hari ini beliau adalah Ibu Oktarina Nur Samijayani STMSC selaku dosen dari ah, ketua program studi teknik elektro Universitas Alazar Indonesia gitu ya ini udah jam 3.59 kalau gitu aku mau invite dulu Ibu Oktarinanya aku sudah sekalian mau ngingetin sama kalian untuk jangan lupa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar karena hari ini kita juga menyediakan hadiah buat kalian nih seperti yang sudah aku tuliskan kalau hari ini akan ada 3 penanya terbaik yang dipilih untuk mendapatkan hadiah dari Universitas Alazar Indonesia oke aku sekalian cek dulu mana idinya sudah di invite bisa sambil nunggu halo Ibu Oktarina halo assalamualaikum walaikumsalam halo apa kabar ibu baik alhamdulillah baik gimana ben aku juga disini baik teman-teman juga mudah-mudahan dalam keadaan baik ya ibu ya amin suara saya agak putus-putus sih sedikit ibu tapi gak apa-apa mungkin nanti bisa ya oke ibu hari ini kan aku tadi udah bilang nih sama teman-teman Kuiperians juga kalau hari ini kita bakal bahas mengenai teknik elektron ibu dan aku juga tadi udah perkenalkan sedikit soal ibu tapi aku mau mempersilahkan lagi ibu untuk perkenalan diri langsung ke teman-teman Kuiperian silahkan ibu Oktarina oke makasih Mbak Nindi sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman Kuiper yang sudah membantu kita IG live ya hari ini kita ketemu disini perkenalkan nama saya Oktarina Nur Samijayani panggil saja Oktak gitu ya dari teknik elektro Universitas Al-Azhar Indonesia teknik elektro kalau di Universitas Al-Azhar Indonesia itu di bawah Fakultas Sains dan Teknologi apalagi ya Mbak Nindi Nadi kita lebih pokoknya ibu ini udah handal banget lah bu ya di bidang teknik elektro jadi kalau misalnya nanti teman-teman Kuiperian pengen tanya lebih detail soal teknik elektro boleh ya bu ya boleh boleh oke ibu aku mau langsung aja ke pertanyaan pertama karena aku juga Sebenarnya aku tuh background aku Emang aku dari anak teknik bu Tapi bukan teknik elektro Tapi aku juga selalu kayak teknik elektro tuh Belajar apa sih emangnya Kok apakah cuma tentang arus listrik aja Tapi beneran teknik elektro tuh Belajar apa bu Oke jadi langsung ya Masuk ke teknik elektro Ya kebetulan saya mewakili Dari teman-teman elektro Saya dipercaya sebagai kapro di saat ini Jadi nanti bisa banyak nanya-nanya Oke jadi bicara soal teknik elektro Seperti kita tahu ya Teknik itu mungkin kalau di dalam bahasa Inggris Adalah engineering Jadi nanti ketika lulus Teman-teman akan menjadi engineer Nah sebenarnya teknik itu banyak Mungkin Mbak Nindi juga dari teknik Satunya ya Kemudian teknik kimia dan teknik Satu lagi gitu ya Nah teknik elektro sendiri Dia belajar apa sih sebetulnya Atau dia itu peranannya apa gitu ya Jadi teknik elektro itu Mendesain dan merancang Suatu perangkat Bisa elektronik atau perangkat teknologi lainnya Yang menggunakan atau memanfaatkan Electricity gitu ya Itu ringkasnya seperti itu Jadi belajar mulai bagaimana Katakanlah paling simpel gitu ya Supaya teman-teman bisa gampang melihat Bagaimana misalkan lampu di rumah kita Bisa menerangi kita gitu ya Atau bagaimana televisi bisa kita gunakan Untuk kita mendapatkan informasi gitu ya Kemudian HP yang kita gunakan sehari-hari Gadget gitu ya Atau juga komputer Itu semua di dalamnya Peranan teknik elektro di situ Mungkin begitu Mbak Nindi Oke jadi emang gak jauh-jauh dari listrik ya Bu ya Betul Oke itu teman-teman Jadi kalau elektro itu emang gak jauh-jauh dari listrik Nanti kita lanjut lagi Buat spesifikin soal listriknya ini Aku ada pertanyaan sendiri Tapi aku mau tanya dulu Karena kan jurusan teknik itu ada banyak Tadi Ibu bilang juga ada empat Yang membuat teknik elektrospesial Itu apa Bu dibandingkan teknik-teknik yang lain Oke Jadi yang empat itu sebenarnya paling akarnya ya Mbak ya Nah nanti dari situ itu banyak sekali perkembangannya Ada lagi teknik lingkungan misalkan gitu ya Teknik arsitektur Teknik apa ya Informatika misalkan gitu ya Nah itu adalah cabang-cabang dari yang empat tadi sebetulnya gitu Nah elektro itu yang spesialnya adalah Dia itu memiliki cabang ilmu yang paling luas Atau paling lebar lah ya gitu ya Bisa kemana aja gitu Jadi saya bisa saya bilang bahwa teknik elektro itu induknya gitu ya Kemudian di cabang-cabangnya Yang berada di bawah teknik elektro sendiri itu banyak Jadi kalau anak telko gitu ya Anak elektro gitu ya Itu bisa nanti peminatannya ke energi Energi atau power misalkan gitu ya Kemudian bisa ke telekomunikasi Itu juga bagian dari elektro Jadi bagaimana memproses sinyal Supaya bisa kita berkomunikasi jarak jauh gitu ya Itu juga bagian dari elektro gitu Kemudian elektronik tentunya gitu ya Bagaimana kita merancang perangkat elektronik Atau perangkat teknologi yang bisa tentunya bermanfaat buat kehidupan sehari-hari gitu ya Kemudian cabangnya lagi ada mekatronik misalkan gitu ya Atau kendali Nah itu bagian dari elektro juga Itu tentang apa? Itu tentang membuat perangkat yang bisa dikendalikan jarak jauh misalkan gitu Atau juga bisa dia mengendalikan dirinya sendiri perangkatnya gitu ya Seperti mobil pintar misalkan Dia bisa macam drone gitu Jadi dia bisa dikendalikan jarak jauh atau bekerja otomatis gitu ya Nah banyak lagi beberapa cabang yang ada di elektro Itu yang membuat spesial Artinya dia bisa atau diperlukan di banyak hal gitu Jadi yang membuat spesial teknik elektro dibandingkan teknik-teknik lain ini adalah Karena teknik elektro tuh selalu dibutuhkan dalam segala bidang ya Bu ya Ya semua sekarang udah pake listrik apa-apa ya Bu Jadi emang mungkin ke depannya juga akan semakin modern lagi Dan teknik elektro juga akan semakin dicari-cari nih lulusannya gitu Oke Ibu Ada pertanyaan lagi? Aku pengen tanya Kalau misalnya jadi mahasiswa teknik elektro Emang yang dipelajarin apa Bu? Kan tadi pastinya listrik Tapi apa-apa aja sih Bu gambaran umum dari mata kuliahnya? Oke Jadi untuk di mata kuliah di teknik elektro Seperti tingkat sarjana yang lain ya Jadi kita ada 4 tahun juga Di tahun yang pertama itu Kita mengulang lagi pelajaran seperti di SMA sebetulnya Jadi memang diperkuat lagi yang basic science Science-nya itu yang terutama kalau di elektro matematika dan fisika Ya memang itu Kimia ada tapi gak terlalu dalam juga Nah itu tingkat pertama ya Jadi di tahun pertama kita kuatkan basic science-nya Dan tapi tidak hanya yang mafikinya aja yang berat-berat atau yang ipanya banget gitu ya Di tahun pertama itu kalau di elektro kita bekali dengan pengetahuan yang dasar Seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, begitu ya Kemudian mata kuliah lainnya PKN dan lain-lain yang itu jadi fondasi gitu Dan nanti di tahun kedua, ketiga itu belajar rangkaian Kemudian belajar logik Ya mungkin di SMA sudah pernah dapet juga ya Yang NOR gitu-gitu ya Nah itu menarik Teman-teman di kita itu biasanya memang pada saat awal takut gitu ya mbak ya Tapi ternyata setelah mengenal Oh belajar logik ini seru gitu ya Dan itu bahkan jadi membentuk pola pikir mereka jadi lebih Apa namanya Berpikir logis gitu ya Itu sangat-sangat membentuk karakter mereka gitu Jadi itu tadi belajar tentang rangkaian Belajar tentang logik tadi ya gitu Kemudian sampai ke pengolahan sinyal gitu ya Pengolahan digital dan lain-lain gitu Kemudian di tingkat tiga itu memperdalam lagi teknik elektronnya Dan sambil mulai masuk ke peminatan Yang tadi saya ceritain Ada energi, ada telko, ada elektromagnetik misalkan gitu ya Itu sudah mulai menjurus Nah di tingkat empat Tingkat tiga dan empat sebetulnya Itu kita kalau di elektro Di elektro UI ya Itu sudah mulai banyak mata kuliah yang berbasis proyek Jadi ini sudah lebih Sebelum anak di mahasiswa kita Karena udah apa namanya Mereka dapat teori di awal Sekarang mempraktekan dengan membuat proyek Jadi misalkan mata kuliah robotik gitu ya Di kita ada satu mata kuliah robotik yang di akhir Langsung praktek membuat robotnya misalkan gitu Jadi membuat lengan, robot bisa bergerak seperti apa gitu ya Kemudian bisa membuat robot itu Men-sensing sesuatu misalkan melihat garis Kemudian dia bisa mengikuti misalkan gitu Nah itu pembelajaran kita kita arahkan ke arah project base Kurang lebih begitu Nah di sampir juga ada magang dan skripsi ya Mungkin itu sama dengan yang lain Jadi ada magang Kita, apa, mahasiswa kita magang di perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan telco ya Dengan elektro sorry Jadi bisa di perusahaan telekomunikasi Atau perusahaan energi seperti PLN gitu dan lain-lain Mungkin begitu Mbak Nindi ringkasnya Ya mungkin banyak kalau diceritain Tapi yang jelas di awal tuh pasti yang umum dulu ya Bu Jadi kalau misalnya teman-teman bingung nanti takut susah Takut susah sebenarnya enggak Karena dari awal pasti diajarin pelan-pelan ya Bu ya Sampai akhirnya bisa dan terakhir Betul Iya Akhirnya bener-bener mencintai dari hati gitu Bu ya Untuk bisa masuk dan belajar mendalam intanik elektro ini Iya Ibu, tadi juga kan Ibu cerita Tadi ada pemfokusan itu Sebenarnya aku ada pertanyaan Ini pop-up question sih Bu Aku soalnya yang aku tahu dari teknik elektro ini Jadi di teknik elektro itu Tadi kan pemfokusannya Ibu ada bilang beberapa Tapi aku tuh juga tahu ada Kalau di teknik elektro itu ada arus kuat sama arus lemah Nah itu tuh termasuk pemfokusan kah atau gimana Bu? Itu apa? Iya Jadi itu sama sebetulnya ya pemfokusan tapi itu lebih generalnya Nah jadi kalau orang dulu gampangnya gitu ya Langsung membagi dua apakah itu arus kuat atau arus lemah gitu Nah yang termasuk di arus kuat itu yang berhubungan dengan alat-alat atau perangkat atau elektronik atau apa Di bidangnya sorry ya Itu yang berhubungan dengan Yang memang dia memakai arus kuat Yang arusnya berapa watt, berapa megawatt gitu ya Nah itu yang kalau tadi saya sebutkan itu di bidang energi Jadi kayak pembangki itu masih sumbernya tuh Itu masih arusnya tinggi Jangan deket-deket gitu ya Nah itu yang arus kuat Tapi kalau arus lemah itu yang sudah kita pakai di alat-alat sehari-hari gitu ya Misalkan televisi atau apa Atau handphone gitu ya Itu udah arusnya kecil Jadi kita nggak perlu khawatir buat kesetrum sebetulnya gitu Jadi kalau istilah anak elektronik kesetrum gitu Itu nggak selalu gitu Jadi kalau yang di pembangkit gitu-gitu Itu yang arus kuat Nah jadi kalau di bidang yang lain misalnya Atau misalkan mekatronika yang tadi Yang kontrol kendali atau apa Itu di arus lemah Jadi mikrokontroller yang kecil Jadi masuk nggak terlalu besar begitu Ya jadi Kalau sekarang sudah lebih dikenal gitu ya Pembedanya Apakah itu energi Apakah itu telekomunikasi gitu Apakah itu mekatronik Kendali atau instrumentasi Oke Berarti kalau kayak Berarti kalau misalnya robotik gitu-gitu Berarti masuknya di yang lemah ya Bu ya Iya Oke Nah itu tadi Kalau dulu mungkin disebutnya cuma dua Arus lemah sama arus Arus lemah sama arus kuat Tapi sekarang ternyata udah digabarin lagi Lebih detail lagi ya Bu ya Untuk penjurusannya Iya Nah untuk Untuk teman-teman Kuiperians Aku juga mau ngingetin Jangan lupa Tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya Karena kita udah menyediakan Hadiah nih buat tiga Orang penanya terbaik Betul Ayo harus lomba-lomba Kasih pertanyaan terbaik Buat Narasumber kita hari ini Karena Ya itu Ada hadiah menarik Yang kalian gak bakal Gak bakal ngesel lah Kalau misalnya kalian dapet Oke kalau gitu Bu Aku lanjut Tadi udah bahas mengenai Pemfokusan Nah ini Ini juga jadi pertanyaan banyak Bu Karena kan kalau misalnya Kita mau masuk ke satu jurusan Itu suka kepikir Aku harus bisa apa ya Apakah aku Kemampuan aku Ini sekarang cocok Kalau misalnya aku masuk ke jurusan Jurusan ini Kalau untuk masuk teknik elektro Sendiri Bu Adakah skill-skill khusus Yang diperlukan Jadi kalau skill khusus Sebelum masuk ke elektro Gak ada ya Mbak Jadi Siapa saja Boleh Maksudnya gitu ya Karena memang kita kan nanti akan Belajar di dalamnya Gitu ya Jadi sebetulnya memang Kalau dari persyaratan Mungkin IPA ya Yang pernah mengambil Matematika Fisika lah Itu paling minim Itu Jadi memang Gak dipungkir ya Harus Harus sudah tahu itu Itu perlu Diperlukan Jadi bekal gitu ya Untuk nanti di semester Dua, tiga Dan selanjutnya itu Jadi kuat Gitu Jadi bisa Bagus gitu Ngikutinnya Sebenarnya itu aja Jadi Gak mesti ada skill apa Yang harus dimiliki dari awal Gak perlu Jadi pokoknya yang penting Setidaknya Dari IPA dulu aja Atau pernah Ngambil kayak Matematika Fisikanya juga kuat ya Ya Sama bahasa Inggris Mbak satu lagi Kalau yang kita lihat Terus mungkin Gak hanya di Teknik elektro Tapi di teknik yang lain juga Jadi bahasa Inggris itu Penting ya Kita rasakan Buat teman-teman Yang baru masuk Ataupun yang nanti Mau lulus Setelah lulus dari kita S1 Itu bahasa Inggris Sangat Menunjang gitu ya Karena kalau di teknik sendiri Banyak textbook Atau e-book Yang dari luar Nah itu kalau kita Tapi satu sisi plusnya Kita jadi latihan Mau gak mau Membaca buku itu Gitu kan ya Dengan bahasa Inggris Jadi Elektro WAI Itu salah satu Yang kita dorong Jadi Masih suatu kita Belajar Ada juga mata kuliah Yang bilingual Yang setengah Pakai bahasa Inggris Setengah pakai bahasa Indonesia Gitu ya Jadi Atau seminar Mereka minta Mereka Kita minta Mahasiswa seminar Diadakan dalam bahasa Inggris Gitu Atau juga kita mendorong Mahasiswa kita Untuk menulis Dalam Menulis Karya ilmiah Gitu ya Mungkin Teman paper yang tahu Paper gitu ya Paper itu Kalau di SMA dulu Kenalnya artikel ilmiah Gitu ya Nah kalau di S1 itu juga Hal yang kita dorong Tuh kalau di Elektro WAI Jadi mahasiswa menulis Karya ilmiah Menulis tulisan Gitu ya Dalam bahasa Inggris Selalu dipublish Di dalam seminar Gitu Itu Mungkin satu tambahan ya Mungkin biar Teman-teman juga Yang Inggrisnya udah bagus Silahkan dipertahankan Ditambah lagi Gitu ya Mungkin itu Mbak Nindi Iya Jadi bahasa Inggris Juga harus Di Apa ya Di perdalam Bagus ya Harus bagus juga Karena sebenarnya Latihan juga Gitu kan Bahasa Inggris kan Merupakan bahasa Internasional Yang kayaknya Akan semakin Banyak dipergunakan Di kemudian hari ini Jadi di UAI Sudah dilatih Dari sejak Masih kuliah Untuk menulis paper Pake bahasa Inggris Untuk kayak Ada perkuliahan Yang bilingual juga Lagi pula Literatur-literatur Yang berkaitan Dengan teknik elektro Juga banyak Yang dari Yang menggunakan Bahasa Inggris Gitu Oke Kalau gitu Aku lanjut lagi Bu Tadi ibu sempat Bilang juga Kan Basenya Projek Nah itu Projek-projeknya Seperti apa sih Bu Dan Apakah itu juga Sama dengan Kayak ujian praktek Gitu Itu sama Atau beda Oke Jadi kalau Projek Itu Biasa Memang Di UASnya Gitu ya Jadi menggantikan UAS tertulis Jadi mereka Nggak pakai UAS tertulis Tapi langsung Bikin projek Dan itu Dipresentasikan Bikin apa Kemudian Bagaimana Bekerjanya Kemudian Hasil uji-cobanya Seperti apa Gitu ya Jadi Jadi Tidak Ujian tertulis Lagi Itu Untuk beberapa Mata kuliah Yang di tingkat Atas Yang memang Sudah Sifatnya Implementasi Kita menerapkan Ilmu teori Kedalam Projek Nah Kalau Praktikum Itu Beda lagi Jadi Dia ada SKS sendiri Yang untuk Praktikum Nah Jadi Praktikum ini Untuk menunjang teori Tentunya Jadi Kalau Ujian Di Praktikum Dia memang Apa Namanya Diuji-coba lagi Apakah Dia sudah Mengerti Tentang Praktiknya Begitu Jadi Tapi ada Juga yang Memang Digabung Jadi Antara Praktik Dengan teorinya Ujian Akhirnya Itu Projek Gitu Nah Itu Ada Yang Seperti Oke Berarti Ujian Praktik Ada Praktikum Ada Sendiri Terus Juga Projek Juga Ada Sendiri Ya Bu Sinyalnya Agak Seputus Oke Teman-teman Kuiperan Jadi Itu Kalau Dari Tadi Ibu Bilang Kalau Sebenarnya Ujian Praktiknya Juga Ada Sendiri Ada Juga Yang Digabung Dengan Teori Dan Digabung Jadi Dinilainya Dari Projeknya Itu Sendiri Ya Bu Betul Ya Ya Praktikum Berarti Di UAI Sendiri Labnya Juga Udah Udah Mencukupi Udah Keren Karena Pasti Kan Kalau Ujian Praktikum Kayak Gitu Pasti Di lab Yang Harus Memadai Itu Kalau Labnya Sudah Oke Kamu Ada Berapa Banyak Lab Di UAI Kalau Untuk Teknik Elektro Jadi Di Elektro Itu Ada Berapa Lab Coba Kita Sebutin Lab Elektro Dasar Kemudian Lab Telekomunikasi Lab Simulasi Dan Jaringan Terus Lab Yang Dasar Dan Kemudian Lab Jaringan Computer Kemudian Jaringan Computer Dan Pusat Computer Gitu Istilahnya Sama Lab Tugas Akhir Jadi Lab Tugas Akhir Itu Ada Sendiri Jadi Buat Mahasiswa Yang Tingkat Akhir Mereka Bisa Pakai Fasilitas Yang Ada Di Dalam Lab TA Itu Mbak Labnya Insyaallah Mendukung Belajaran Di Ada Ada 8 Dan Semuanya Kalau Misalnya Quaverian Masuk Jadi Mahasiswa Tanik Elektro Bakal Coba Menyobain ke Delapan Delapan Itu Semua Ya Bu Ya Di Semester Yang Beda Beda Itu Terintegrasi Gitu Misalnya Pelajaran A Terus Praktikum Antara Lab Lab Satu Sama Lab Dua Saling Terintegrasi Atau Enggak Atau Satu Satu Jadi Yang Lab Dasar Jadi Satu Tempat Kalau Dari Tempat Tapi Kalau Dari Ruangannya Terpisah Jadi Misalkan Lab Fisika Dengan Lab Kimia Dengan Lab Biologi Itu Terpisah Tapi Itu Di Satu Area Untuk Lab Dasar Kemudian Untuk Yang Di Lab Lanjut Yang Di Elektro Tadi Ada Lab Megatronik Telko Itu Di Satu Area Juga Gita Jadi Ruangannya Gita Oke Gitu Berarti Ada Di Satu Area Yang Sama Ya Oke Ibu Aku juga Sebentar Aku mau Ingetin Dulu Untuk Kuiperian Semua Yang Nanya Hadiahnya Ada Saldo E-wallet Sebesar 75.000 Bagi Tiga Orang Pernanya Nah Makanya Untuk Kalian Harus Berlomba-lomba Sekarang Kasih Pertanyaan Terbaik Untuk Bu Okta Supaya Bisa Menangin E-wallet Prospek Kerja Sekarang Sudah Masuk Prospek Kerja Kalau Tulusan Teknik Elektro Nanti Kerjanya Jadi Apa Bu Peluang Kerjanya Seperti Apa Jadi Ini Yang Menarik Jadi Memang Apa Namanya Di Elektro Yang Masuk Elektro Itu Bisa Dibilang Jarang Ya Maksudnya Agak Menurun Nih Gak Hanya Di Wai Tapi Juga Di Indonesia Karena Ada Asosiasi Elektros Indonesia Tapi Sebetulnya Peluang Kerjanya Itu Justru Sangat Besar Sekali Jadi Apa Aja Jadi Lulusan Kita Seperti Yang Tadi Saya Bilang Di Awal Kita Disebutnya Itu Engineer Bisa Sebagai Production Engineer Kemudian Design Engineer Yang Memang Bagian Men-design Suatu Produk Perangkat Misalnya Elektronik Atau Teknologi Yang Lain Bisa Sebagai Test Engineer Jadi Untuk Menguji Coba Tes Alat Atau Perangkat Yang Sudah Dibuat Atau Sudah Didesign Sebelum Diluncurkan Ke market Misalkan Gitu Kemudian Bisa Sebagai Research Engineer Jadi Kita Di R&D Misalkan Perusahaan Handphone Misalkan Kita Misalkan Berada di R&D Nah Itu Bagian Yang Melakukan Research Melihat Bagaimana Trend Atau Bagaimana Fungsi Yang Diperlukan Misalkan Itu Masuk Research Engineer Lebih Spesifik Bisa Disebut Telecommunication Engineer Misalkan Atau Network Engineer Itu Juga Bagian Dari Peluang Kerjanya Anak Elektrom Begitu Bisa Planning Engineer Atau Juga Sales Engineer Menjual Atau Sales Lebih Bagus Kalau Memang Dia Mengerti Tentang Produknya Nah Itu Kira-kira Kalau Dari Profesinya Kurang lebih Mungkin Ada Banyak Lagi Tapi Saya Bisa Sebutkan Banyak Disini Nah Kalau Perusahaan Yang Bisa Dituju Mungkin Teman-teman Sudah Kebayang Juga Di Perusahaan Apa Aja Yang Paling Dekat Misalkan Elektro Yang Energi Tadi Berarti Kan Itu Di Perusahaan Perusahaan Menghasilkan Listrik Gampangnya Seperti PLN Kemudian Perusahaan Pembangkit Nah Itu Perusahaan Yang Bisa Dijadikan Sasaran Kerja Anak-anak Elektro Kemudian Yang Elektro Bidangnya Telco Itu Bisa Masuk Ke Perusahaan Telekomunikasi Seperti Yang Kita Tahu Telkom Sel Atau Telkom Ini Saya Sebut Merk Terus Indos XL Nah Itu Bisa Jadi Ada Vendor Atau Provider Itu Bisa Bisa Masuk Di Sana Jadi Sebagai Analis Atau Sebagai Network Engineer Atau Device Engineer Bagaimana Merancang Perangkat Yang Dia Bisa Bekerja Dengan Baik Atau Nanti Kedepannya Mengembangkan Teknologi Yang Terbaru Misalkan Seperti Handphone Kan Berkembang Mulai Dari 2G 4G 3G Nah Itu Di Dalamnya Adalah Anak Ingini Yang Mendesain Yang Merakitnya Istilahnya Kemudian Anak Elektro Yang Bidang Mekatronik Atau Kendali Misalkan Itu Bisa Di Perusahaan Otomotif Atau Perusahaan Seperti Mekatronik Di Yang Sifatnya Fabrik Atau Yang Menggunakan Mesin-mesin Yang Dia Bisa Bekerja Otomatis Misalkan Itu Semua Ada Orang Inginir Di Situ Dan Levelnya Bisa Macem-macem Ada Yang Dari Supervisor Atau Manager Teknik Atau Project Manager Itu Peluang Kerjanya Anak Elektro Jadi Banyak Beluang Kerjanya Untuk Anak Elektro Tadi Sudah Disebutin Untuk Profesinya Bahkan Sampai Perusahaan Perusahaannya Sendiri Yang Bisa Mali 7 Ketika Nanti Kalian Lulus Jadi Seorang Elektro Engineering Tapi Bu Kalau Dari Lulusan Wai Sendiri Paling Banyak Kerja Di Perusahaan Mana Bu Sekarang Oh Yang Sekarang Kalau Anak-anak Kita Sebagian besar Memang Yang Di Telko Karena Telkomunikasi Telkomunikasi Salah 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 Peminatan Yang Di Unggulkan Di Elektro YI Yang Kemudian Yang Di Mekatronica Jadi Untuk Yang Di Telko Itu Banyak Di Telkomsel Model Telkom Kemudian Di PSN Juga Banyak Perusahaan Satelit Nasional Dan Di Kominfo Juga Ada Beberapa Di Sana Kemudian Vendor Istilahnya Jadi Di ZTE Mungkin Ada Yang Tahu Perangkat Kemudian Di Nokia NSN Nokia Simons Network Masih Kita Juga Banyak Yang Di Sana Alumni Kemudian Ada Yang Di Huawei Juga Kemudian Yang Selain Itu Ada Yang Di GE Ada Yang General Electric Yang Lambangnya Begini Itu Salah Satu Alumni Nikita Di Halo Kemudian Di PLN Juga Kemudian Di Banyak Macem Ada Yang Di Lift Perusahaan Lift Itu Sistem Kendali Masuk Di Situ Seperti Di Otis Yang Punya Dari Eropa Ada Juga Yang Di Lapan Juga Ada Ada Yang Di Angkasa Pura Jadi Di Bidang Penerbangan Pun Juga Di Perlukan Jadi Di Bagian Electronic Facility Jadi Banyak Sebenarnya Lulusan Lulusan Wai Sebenarnya Tersebar Luas Di Perusahaan Yang Besar Juga Tadi Perusahaan Satelit Telco Terus Angkasa Pura Juga Udah PLN Juga Ada Jadi Macem Jadi Jangan Khawatir Kalau Nanti Kalian Join Jadi Mahasiswa Teknik Elektronya UAI Nggak usah Takut Nanti Lulus Aku kerja Di Mana Nggak usah Nggak usah Khawatir Udah Banyak Lulusan Terbukti Masuk Perusahaan Perusahaan Bagus Oke Bu Kalau Gitu Sebenernya Teknik Elektro UAI Bagus Banget Dibandingkan Teknik Elektro Di Kampus Kampus Lain Apa Sebu Keunggulannya Oke Keunggulannya Apalagi Jadi Ini Show off Jadi Kalau Teknik Elektro UAI Yang Pertama Itu Dari Kehususan Yang Tadi Jadi Kalau Di Elektro UAI Kita Konsentrasi Di Telekomunikasi Dan Yang Kedua Di Mekatronika Di Energi Terbaru Itu Karena Kita Melihat Trend Kedepan Industri Itu Bergerak Apa Sangat Cepat Atau Berkembang Sangat Pesat Di Bidang Itu Seperti Kita Tau Telekomunikasi Sekarang Sangat Perlu Apalagi Di Masa Pandemi Gini Kita Jadi Tetap Bisa Beraktifitas Itu Karena Telekomunikasi Gitu Kan Kita Bisa Internet Dan Sebagainya Kemudian Dosen Yang Ada Di Elektro UAI Itu Juga Sangat Mendukung Ke bidang Bidang Yang Kehususan Kita Tadi Yang Menjadi Bidang Unggulan Kita Dan Tidak Hanya Di Bidang Itu Tetapi Lulusan Dari Dosen Yang Mengajar Di UAI Itu Bagus Bagus Jadi Memang Kita Unggul Di Dosen Jadi Banyak Lulusan Dari Luar Negeri Yang Mengajar Di Kita Seperti Dari Jerman Dari Khan University Kemudian Ada yang Dari Inggris Imperial College Itu Kalau Keeper Yang Tahu Atau Cek Di Universitas Alazar Itu Wakil Rektor Empatnya Itu Adalah Dosen Elektro Sekarang Membawahi Bidang Inovasi Itu Beliau Dari Imperial College Di Inggris Kemudian Dosen Yang Lain Ada yang Dari Amerika Yang Sekarang Juga Sebagai Di Yayasan Alazar Kemudian Ada yang Dari Malaysia Brunei Dan Lain Lain Jadi Insyaallah Mereka Punya Dedikasi Yang Luar Biasa Dan Kompetensi Yang Bagus Di Bidang Elektro WAI Tidak Hanya Dibekali Teori Seperti Yang Tadi Saya Bilang Jadi Anak Anak Kita Itu Ketika Lulus Kita Usahakan Mereka Tidak Hanya Dengan IP Atau Transkrip Gitu Ya Tapi Mereka Juga Punya Bekal Yang Lain Nah Ini Perlu Menarik Ini Jadi Di Elektro WAI Kita Dorong Mahasiswa Kita Untuk Berprestasi Salah Satunya Adalah Mereka Untuk Mempresentasikan Karya Ilmiah Yang Tadi Saya Sebutkan Di Awal Di Forum Internasional Jadi Bisa Hasil Dari Penelitian Di Mata Kuliah Atau Penelitian Tugas Akhir Di Skripsi Jadi Dari Skripsi Mereka Tulis Paper Kemudian Disubmit Ke Conference Itu kan Diseleksi Yang Berhasil Lolos Kemudian Harus Presentasi Menggunakan Bahasa Inggris Dan Itu Mendapat Sertifikan Jadi Atau Mendapat Pengakuan Istilahnya Dari Forum Internasional Itu Kami Rasakan Menjadi Nilai Lebih Buat Anak-anak Di Teknik Elektro YI Ketika Mereka Memasuki Dunia Kerja Minimal Mereka Sudah Punya Jejaring Di Bidang Yang Mereka Tekuni Diskripsinya Dan Juga Mereka Punya Kesempatan Berlatih Menggunakan Bahasa Inggris Presentasinya Di Forum Internasional Itu Jadi Forum Yang Internasional Dan Memang Fokus Di bidangnya Nah Itu Jadi Kurang Lebih Itu Selain Itu Lingkungan Jadi Di Elektro YI Seperti Kita Tahu Kampusnya Berada Di Kompleks Masjid Jadi Ada Masjid Yang Sebenarnya UA itu Lahir Dari Masjid Jadi Masjid Dulu Baru Lahirlah Kampus Jadi Nuansanya Atau Environment Itu Sangat 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 Mendukung Jadi Selain Itu Fasilitas Yang Tadi Ada Lab Kemudian Ada Purpose Yang Sangat Menunjang Purpose Kita Cukup Nyaman Di Depan Jadi Kalau Masuk Ketemu Purpose Bisa Dikelihatan Oke Jadi Banyak ya Bu Sebenarnya Keunggulan-keunggulan Yang bisa Didapetin Dari Teknik Elektro Di UAI Sendiri Dari mulai Tadi Pengajarnya Ada yang Dari Luar Negeri Juga Itu Bisa Sekalian Belajar Bahasa Inggris Tadi Yang Ibu Bilang Bisa Terbiasa Juga Untuk Presentasi Di Depan Orang Banyak Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Yang Baik Terus Juga Fasilitas Juga Enak Banget Buat Belajar Jadi Tidak Ada Lagi Yang Perlu Diragukan Kalau Misalnya Kalian Mau Masuk Teknik Elektro UAI Apalagi Yang Kurang Gak Ada Gak Ada Yang Kurang Semuanya Udah Cukup Udah Banyak Itu Dikasih Nah Ibu Ini Pertanyaan Terakhir Dari Aku Kenapa Anak Anak Harus Pilih Teknik Elektro Nah Oke Ini Sebetulnya Tidak Hanya Di UAI Gitu Ya Tapi Teman Bisa Jadi Kalau Teman Tau Nih Kuiperian Teknologi Kita Tau kan Banyak Merk-merk Masih Dari Luar Dan Kita Teknologi Semakin Berkembang Begitu Ya Dan akan Semakin Berlari Istilahnya Nah Indonesia Kalau tidak Kuat Enginirnya Atau Tidak Banyak Itu Berlarinya Akan Semakin Lambat Sedangkan Kemarin Saya baca Berita Itu Di Indonesia Itu Kekurangan Injiner Mbak Nindi Jadi Kurang Lebih Itu Kekurangan Berapa Ya Pokoknya Ratusan Ribu 200-300 Ribuan Kalau tidak Salah Saya baca Bahkan Di satu Koran Lain Atau Media Masa Yang lain Juga Ada Menyebutkan Sekitar 600 Ribuan Oh Itu Yang Sumbernya Persatuan Insinyur Indonesia Kalau tidak Salah Itu Diprediksi 2025 Kita akan Kekurangan Sekitar Berapa Ratus Ribu Engineer Tidak Hanya Elektrosi Tapi Teknik Yang lain Juga Itu Diperlukan Sangat Banyak Tetapi Ketersediaannya Dikit Jadi Teman-teman Bisa Bayangkan Kedangkan Lapangan Pekerjaan Atau Bidangnya Itu kan Luas Sekali Dimana-mana Diperlukan Dan Apa namanya Kedepan Akan semakin Banyak lagi Peluang kerjanya Sedangkan Ketersediaan Atau Inginernya Itu Tidak banyak Atau Malah Masih kurang Istilahnya Kurangnya Dilihat 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 Keperluan Atau Kebutuhan Di Industri Dengan Yang Lulus Nah Jadi Bayangkan Ini salah satu Benefit Buat Teman-teman Yang Lulus Dari Engineer Itu Ketika Lulus Itu Pasti Akan Cepat Dapat Kerjanya Nah Itu Yang Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Kalau Teman-teman Masuk Di jurusan Teknik Atau Khususnya Teknik Elektro Kita Akan Sama-sama Bisa Apa Namanya Membuat Optimis Indonesia Kedepan Kita Bisa Menjadi Player Di dalam Dunia Teknologi Bukan Hanya Sebagai Konsumen Jadi Apa Namanya Pesan Saya Teman-teman Masuk Di jurusan Teknik Yuk Kita Sama-sama Artinya Gini Kayak Telko Aja Dunia Telko Itu Sangat cepat Kita tahu Dulu Tahun Berapa Masih 3G Sekarang Sudah 5G Sudah Mau Mulai Ngomongin Konsorsium Tentang 6G 6G Kalau Dilihat Indonesia Itu Bisa Dibilang Implementasinya Tertinggal Beberapa Tahun Dibanding Teknologi Yang Ada Di Dunia Artinya Kita Perlu Lebih Banyak Lagi Engineer Atau Yang Mengerti Ilmunya Sehingga Kita Bisa Mengikuti Atau Bahkan Memproduce Sendiri Teknologi Atau Perangkat Perangkat Jadi Saya berharap Supaya Teman-teman Bisa Tertarik Dengan Jurusan Teknik Jangan Jangan Takut Belajarnya Susah Tapi Ingat Ketika Lulus Peluang Kerjanya Banyak Dan Kita Bisa Mengeluarkan Ide Kita Juga Jadi Tidak Beda Dengan Jurusan Misalkan Desain Elektro Itu Mendesain Suatu Produk Yang Bermanfaat Buat Kehidupan Sehari-hari Manusia Seperti Robot Misalkan Atau Misalkan Kita Buat Alat Sapu Tapi Otomatis Itu Kan Bisa Memudahkan Orang Jadi Itulah Anak-anak Teknik Kalau Elektro Khususnya Seperti Itu Oh Mungkin Satu Lagi Mbak Jadi Di Mahasiswa Elektro Dulu Ada Satu Mahasiswa Kita Yang Baru Saja Lulus Dia Mendesain Suatu Perangkat Untuk Botol Minum Benda Yang Dia Bisa Terhubung Dengan IOT Mungkin Teman-teman Sekarang Sering Dengar IOT Internet Of Things Jadi Semua Benda Itu Bisa Terhubung Dengan Internet Bisa Dikendalikan Jarak Jauh Atau Bisa Mengirimkan Data Jarak Jauh Nah Jadi Si botol Minum Itu Didesain Sama Anak Elektro Wai Berapa Jumlah Air Yang Sudah Diminum Jadi Bisa Memberikan Target Mudah Dan Mendapat Pendanaan Sekitar 240 Juta Nah Jadi Yang model Seperti Itu Akhirnya Si mahasiswa Yang kita Yang sudah Lulus Sekarang Membuat Startup Untuk Mengembangkan Lagi Produk Inovasinya Itu Jadi Seru Gitu Gak selalu Berhubungan Dengan Setrum Atau Arus Kuat Yang Tadi Jadi Sangat Menarik Mungkin Semoga Bisa Memberi Motivasi Dorongan Supaya Jangan takut Masuk Teknik Jangan takut Masuk Teknik Karena Sebenarnya Gak susah Karena Ilumnya Sangat Bermanfaat Dan Bukan Cuma Buat Diri Sendiri Tapi Buat Orang Orang Lain Oke Kalau Gitu Aku Masuk Karena Dari Tadi Sudah Banyak Pertanyaan Yang Masuk Buat Ibu Dan Udah Dibantu Dirangkum Sama Tim Aku Oke Aku Mau Langsung Bacain Aja Bu Pertanyaan Pertama Ini Ada Dari Raffi Rodium Apakah Ada Aplikasi Software Yang Wajib Dimiliki Atau Dikuasai Oleh Mahasiswa Teknik Elektro Bu Halo Ibu Halo Bu Atau 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 Maaf Kayaknya Agak In Delay Test Boleh Diulangi Mbak Pertanyaannya Oke Jadi Pertanyaannya Dari Raffi Rodium Itu Menanyakan Bu Apakah Ada Aplikasi Software Yang Wajib Dimiliki Atau Dikuasai Mahasiswa Teknik Elektro Sepertinya Sinyalnya Buka Agak Putus Putus Sagi Halo Dipahami Oleh Anak Elektro Jadi Kalau Di Materi Perkuliahan Yang Di Elektro Itu Ada Satu Software Tidak Satu Sisi Banyak Mbak Jadi Hampir Di beberapa Mata Kuliah Itu Kita Ada Software Tertentu Yang Membantu Pemahaman Teorinya Gitu Jadi Mungkin Ini Saya Sebut Merk Juga Ada Matlab Istilahnya Mungkin Teman-teman Kuiperian Ada Yang Tau Gak Matlab Atau Skylab Itu Sebetulnya Membantu Untuk Memudahkan Secara Matematis Matrix Laboratory Sebenarnya Jadi Kita Rumus-rumus Yang ribet-ribet Itu Mungkin Di SMA Sudah Dapat Ada Integral Ada Differential Gitu Ya Itu Basing Sudah Kok Gak Terlalu Ini Itu Kita Bisa Sederhanakan Menggunakan Software Tadi Gitu Ya Kemudian Ada Juga Software Yang Dipakai Untuk Di Jaring Di Apa Rangkaian Jadi Misalkan Teman-teman Berpikir Aduh Saya Harus Menggambar Rangkaian Yang Rumit Kemudian Saya Harus Menghitung Gitu Kan Kalau Dulu Di SMA Kan Ada Rangkaian Yang Paralel Seri Gitu Ya Nah Itu Kan Kalau Banyak Gimana Ngitungnya Memahami Kemudian Juga Menganalisa Di Kabel Ini Apa Yang Terjadi Kemudian Di Alat Ini Apa Yang Terjadi Gitu Ya Nah Itu Ada Software Software Contohnya Proteus Atau Banyak Software Yang Dipakai Gitu Jadi Banyak Kemudian Kalau Di Tingkat Atas Ada Software Yang Untuk Mendesain Antena Misalkan Gitu Ya Atau Mendesain Apa Namanya Ya Penguat Gitu Ya Tapi Untuk Skala Mikrochip Gitu Sekala Kecil Nah Itu Kita Simulasikan Jadi Ada CST Microwave Studio Itu Dia Akan Membantu Kita Untuk Merancang Dulu Bentuknya Kalau Bentuk Kayak Gini Hasilnya Gimana Nangkap Sinyalnya Bagus Atau Enggak Gitu Kalau Kita Ubah Maka Hasilnya Kayak Gimana Jadi Software Itu Yang Dibuat Untuk Teori Dan Juga Untuk Halo Di Sangat Berguna Gitu Oke Jadi Itu Tadi Halo Ibu Ya Tes Suaranya Kedengeran Tadi Agak Berhenti Sedikit Ini Sudah Baik lagi Sudah Sudah Kembali Lagi Sudah Bisa Dengar Saya Oke Iya Oke Jadi Tadi Sudah Ada Beberapa Software Yang Memang Akan Sangat Berguna Dan Digunakan Ketika Masuk Teknik Elektron Dan Ternyata Itu Juga Berguna Buat Di Dunia Kerja Nanti Salah Satunya Tadi Kayak Matlab Untuk Merjain Diferensial Dan Lain-lain Yang Matematika Matematika Itu Terus Juga Ada Yang Soal Microchip Yang Tadi Ibu Sebutkan Mohon Dicatot Raffi Siapa Tahu Dia Mau Masuk Teknik Elektron Jadi Mau Instal Dari Sekarang Tadi Nanya Raffi Semoga Menjawab Ya Raffi Iya Oke Ada lagi Pertanyaan Ibu Dari Nisa Elifu Silambi Ibu Saya tuh Bingung Saya mau Masuk Teknik Informatika Teknik Elektro Soalnya Dia Bingungnya Gini Apakah Benar Teknik Elektro Lebih Berfokus Pada Hardware Dan Untuk Pendalaman Software Sedikit Saja Bener Jadi Memang Sebetulnya Informatika Itu kan Kalau Apa namanya Sejarahnya Itu sebenarnya Bagian dari Teknik Elektro Jadi Yang saya Sebutkan Tadi Yang Pokoknya Ada Empat Salah Satunya Teknik Elektro Dan Itu Salah Satu Cabangnya Adalah Teknik Komputer Sebetulnya Zaman Dulu Tapi Karena Komputer Sendiri Itu Berkembang Sangat Pesat Seperti Kita Tahu Sekarang Itu Jadi Banyak Universitas Yang Membuka Sebagai Jurusan Sendiri Nah Itu Sekarang Namanya Ada Yang Di beberapa Kampus Masih Teknik Komputer Atau Komputer Sains Atau Ada Juga Informatika Nah Memang Kalau Di Elektro Sendiri Memang Banyak Di Hardware Tetapi Kita Juga Banyak Bermain Di Programming Juga Programming Contohnya Buat Apa Misalkan Untuk Menggerakkan Robot Ini yang Paling Biar Kebayang Jadi Untuk Menggerakkan Sesuatu Berarti Harus Kasih Perintah Nah Perintahnya Itu Kita Buat Dalam Software Atau Kita Beri Perintah Di Software Software Nah Ada Hardware Itu Memang Kita Bermain Di Hardware Nya Juga Begitu Nah Tapi Kalau Di Informatika Itu Memang Lebih Banyak Di Software Karena Dia Lebih Ke Bagaimana Mendesain Apa Membuat Tampilan Di User Misalkan Gitu Ya Tetapi Untuk Kedalam Dalamnya Itu Lebih Di Pegang Oleh Elektro Gitu Nah Yang Softnya Lagi Gitu Ya Yang Berhubungan Dengan Hardware Kalau Di Elektro Itu Misalkan Bermain Yang Network Itu Network Gitu Itu Lebih Ke Soft Ininya Apa Namanya Pembelajarannya Atau Pelajarannya Banyak Main Di Softnya Jadi Bagaimana Router Atau Misalkan Apa Ya Addressing Dan Gitu Jadi Memang Betul Juga Sih Kalau Di Elektro Itu Kita Bermain Hardware Nya Juga Tapi Software Nya Juga Tetap Ada Karena Nggak Mungkin Bisa Jalan Hardware Kalau Tanpa Software Gitu Kurang Lebih Jadi Dua-duanya Dipelajarin Sama Banyaknya Antara Hardware Dengan Software Itu Tadi Yang Misal Semoga Menjawab Selanjutnya Bu Ada Pertanyaan Dari Aulia Uli Ibu Kira-kira Apa Saja Kesulitan Yang Dihadapi Oleh Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Selamat Ayo Jujur-jujuran Apa Nih Kesulitan Nggak Apa-apa Jujur-jujuran Jadi Nggak Kaget Jadi Memang Di Teorinya Itu Kita Perlu Pertajam Dan Memang Standar Untuk Matematika Fisikanya Itu Harus Kuat Karena Supaya Nanti Ketika Di Tingkat Atas Itu Lebih Paham Dan Lebih Bisa Berkreasi Untuk Mendesain Karena Dia Kuat Jadi Memang Mungkin Satu Yang Sulit Untuk Memaham Agak Terhenti Lagi Jadi Apa Katakan Penurunan Rumusnya Atau Sifatnya Teori Mungkin Jadi Secara teori Aja ya Sulitnya Sebenarnya Tapi kan Itu Sebetulnya Gini Di dunia Kerja Mungkin Ada yang Mempertanyakan Dipakai Gak Gak Gitu Kan Ya Memang Kita Gak Gak Secara Langsung Menggunakan Matematika Itu Tetapi Dia Secara Tidak Langsung Membentuk Pula Pikir Kita Jadi Ketika Kita Mau Melihat Permasalahan Kita Analisa Dulu Kita Lihat Dulu Ada Berapa Aspek Kemudian Bagaimana Cara Mensolusikannya Itu kan Itu kan Cara Berpikir Yang Lunut Di Matematika Di Itu kan Itu Diajarkan Jadi Sebetulnya Itu Yang Teoritis Kali Itu Di Tingkat Satu Dan Itu Apa Namanya Tingkat Satu Dua Itu Memang Tujuannya Itu Untuk Membentuk Pola Pikir Yang Seperti Engineering Iya Jadi Sebenarnya Intinya Apa yang Menurut Kita Kayaknya Ini Gak Penting Di Dunia Kerja Padahal Sebenarnya Itu Berpengar Efeknya Memberikan Efek Ke Cara Berpikir Sistematis Dan Teruntut Dalam Menganalasi Sesuatu Dalam Menyelesaikan Sesuatu Seperti Itu Oke Kalau Gitu Ini Pertanyaan Terakhir Ibu Ini Pertanyaan Yang Sangat Banyak Ditanyakan Ibu Elektro Itu Identik Dengan Cowok Apakah Benar Kalau Di Uai Sendiri Itu Gimana Ibu Sebenarnya Ini Bukan Teknik Pasti Ditanya Seperti Itu Tapi Kalau Teknik Elektro Sendiri Apakah Identik Dengan Cowok Bu Apa Perbandingan Cowoknya Bisa Sampai 80-20 Dengan Perempuannya Jujur sih Memang iya Mbak Jadi Masih Didominasi Oleh cowok Oleh yang Laki-laki Tapi jangan khawatir Ini aja saya Yang ngasih materi Cewek kan ya Jadi Dosen-dosennya Banyak Yang perempuan Jadi Ada Kalau dosennya Malah 50-50% Perempuan Dan laki-lakinya Jadi ada Bapak dosen Dan ibu dosen Itu banyak Saya sendiri juga Dulu lulusan Dari Wai Mbak Saya merasakan Apa namanya Memang sedikit ya Perempuan yang Di elektro Ini Gak Gak Bisa bohong Karena Emang Kenyataannya Begitu Jadi Tapi Seru aja Mbak Jadi ketika kita Ingin bertanya sesuatu Atau kita ingin Apa namanya Minta tolong Sama yang cowok Lebih Lebih Helpful Jadi lebih Lebih Apa namanya Di Dirangkul Lebih Di Apa namanya Di support Malah Jadi Teman-teman Yang perempuan Di elektro Insya Allah Malah Ya Apa ya Jadi lebih Bisa berbaur juga Dengan yang cowok-cowok Dan yang cowok-cowok Sangat Apa Helpful Banget lah Ke yang perempuan Perempuannya Gak ada diskriminasi Yang pasti Justru malah Yang ngelit Yang cewek-cewek Malah jadi Yang ngelit Yang perempuan Ya Bu Karena Jadilah di sports Gitu kan Padahal Enak Masuk ke jurusan Yang perempuan Sedikit Kayak jadinya Istimewa Gitu Privilege Ya Mbak Nidi Ya Pengalaman Oke 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 itu ya Jadi tadi Sebenarnya Emang lebih banyak Laki-lakinya Tapi semuanya Bisa berbaur dengan baik Dan justru Malah jadi Privilege sendiri Kalau misalnya Ceweknya sedikit Gitu Karena laki-laki Di UAI Sangat helpful ya Bu Ya Teman-temannya Pasti Nanti Ketika sudah Masih di teknik elektro Oke Itu tadi Sebenarnya masih banyak Pertanyaan lainnya Cuman karena kita Terbatas waktu Jadi mohon maaf Buat Kuiperian Yang sudah Memberikan pertanyaan Tapi belum sempat Disampaikan Mudah-mudahan Pertanyaan kalian Sebenarnya Tadi sudah Ada yang aku Tanyakan lebih dulu nih Jadi nanti Kalau misalkan Kalian Mau cek lagi IG live ini Bisa banget Karena IG live ini Akan aku save Jadi IGTV Jadi nanti tinggal Nonton lagi aja Sampai kapanpun Kalian bisa lihat Dan tonton lagi Ulang-ulang terus ya Oke Itu aja Dari aku Terakhir nih Ibu Sebelum aku Ngumumin penang-penangnya Aku mau Memberikan Kesempatan untuk Ibu kasih Closing statement Buat teman-teman Kuiperian Oke Jadi buat teman-teman Kuiperian Sekali lagi Seperti yang tadi Kita sudah Obrolin gitu ya Silahkan Pilih jurusan Yang Menurut Kalian Memang Menarik Atau Memang disitu Passionnya Begitu ya Itu penting Kemudian yang kedua Lihat juga Prospek kerjanya Ya Karena Gini Kita mau Bersaing dengan Memperebutkan Satu kue Untuk banyak orang Gitu ya Banyak yang merebutin Karena Lulusan di bidang itu Banyak Atau satu Tapi kita ekspor Tapi Apa Kuenya itu Gak banyak yang Memperebutkan Gitu istilahnya ya Jadi Lapangan kerjanya Justru lebih banyak Daripada Lulusan yang di bidang itu Nah itu perlu Menjadi pertimbangan Teman-teman juga Gitu ya Karena ketika lulus Pastikan kita akan Mencari kerja Oh ya Atau juga Lulus Kuliah nanti Bisa Melanjutkan studi Ya Seperti anak-anak Di elektro UI Juga banyak Dari saya lupa menyebutkan Ada yang sekarang Masih lagi di Jerman Lagi S2 disana Di Ahan University Kalau ada yang tahu Kalau ada yang tahu itu Universitas sama dengan Pak Habibie Ya Yang berkuliah disana Kemudian Ada yang di Thailand Dan lain-lain Jadi Teman-teman Ketika ingin mengambil jurusan Silahkan Pikirkan Apa namanya Kedepannya gitu ya Apakah prospek kerja yang luas Atau juga peluang untuk Studi lanjut Ya Begitu ya Atau juga Misalkan ingin menjadi Atau ingin membuka Startup company Nah itu bisa juga Seperti yang Apa namanya Salah satu Alumni kita yang tadi Saya ceritakan Mungkin itu saja Mak Nindi Semoga Teman-teman Good luck ya Mencari sukses Apa namanya Masuk ke dunia Perkuliahan Dan nanti lulus cepat Sehingga bisa Apa namanya Menapaki masa depan Dengan baik Dengan cemerlang Gitu ya Amin Mungkin dari saya itu Terima kasih teman-teman Yang sudah join Oke Terima kasih ibu Ibu Temenin aku dulu Jangan pergi dulu Temenin aku Ngumumin pemenang Ada tiga orang pemenang Dari Gilev kita hari ini Yang pertama Aku sebutin namanya adalah Rafi Rodium Yang tadi tanya soal software Bu Yang mau install Selamatnya Rafi Kayaknya ini udah cari tahu banyak nih Pertanyaannya soalnya Siap-siap nih bu Oke terus yang kedua Ada dari Michelle Pusilambi Yang tadi pusing bu Bingung Memasuk informatika Atau memasuk elektro Nah itu tadi juga menang Terus yang ketiga Ada Aulia.uli Nah untuk Pemenang-pemenangnya Rafi Rodium Misali Pusilambi Dan Aulia.uli Setelah ini Kalian boleh Langsung DM Ke Kuiper Kampus Tinggal bilang Kalau Kak saya Pemenang sesi IG Live Bersama UAI Yang membahas Jurusan teknik elektro Jangan lupa Kak saya Pemenang sesi IG Live Bersama UAI Yang membahas Jurusan teknik elektro Nanti akan dibantu Sama Tim aku Untuk selanjutnya Mengisi Google Apa sih Google Pokoknya Kok jadi Dekatnya Akan dibantu Untuk kalian Misi Google Formnya Oke Nah itu aja Terima kasih Ibu Sudah Mau sharing Hari ini Ke teman-teman Kuiperian Semoga Apa yang kita Infokan Ke teman-teman Kuiperian Akan bermanfaat Buat mereka Amin Terima kasih juga Mbak Nindi Dan teman-teman Kuiperian Semuanya Terima kasih Ibu Kalau gitu Aku izin Remove Ibu Sehat-sehat terus Amin Terima kasih Mbak Nindi Ijin Leave ya Semuanya Yes Itu tadi Sesi Gilef kita Bareng sama UAI Membahas Teknik Elektro Aku juga Sekalian Mau infoin Kalian Kalau Ada Pendaftaran Biasa 100% Dari UAI Yang akan Diedakan Sampai tanggal 25 Juni 2021 Infonya Bisa Dilihat Di HTTPS Terus Slash Penerimaan .uai.ac.id Dan Kalau kalian Mau tanya-tanya Bisa tanya Di IG-nya Di At Daftar UAI Dan Pendaftaran Sesi Pendaftaran Gelombang 3-nya Juga Ada Di situ Ada Informasinya Di situ Jangan lupa Kalau misalnya Kalian Pengen Kepoin Lebih Lanjut Mengenai UAI Bisa Langsung Cek IG-nya Di At Daftar UAI Di At Universitas Al-Azhar Dan Di At UAI.teknik Elektro Youtube-nya Juga Ada Youtube-nya Ada Universitas Al-Azhar Indonesia Kalau Kalian Main TikTok TikTok-nya Juga Ada Universitas Al-Azhar Indonesia Sepuluh Gitu Ya Jadi Silahkan Langsung Kepoin UAI Di Platform 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 Yang Tidak Tidak Tidak